Itu adalah tema perbincangan khas Jurnal Pagi Jati 4 pagi hari ini Dan di Strumetro TV Jawa Timur Hadir dua orang resumber Yaitu yang pertama ada Ade Noval, yaitu meragam siswa dari SMP Al-Azir 13 Surabaya Dan juga ada Bapak Hendro Julius, yaitu selaku guru Peminat dari SMP 13, dan juga ini Ade Noval Yang sebagai operator robotnya Tadi kita sudah sempat lihat Robot-robot dari yang sudah Kreasi dari anak-anak SMP Al-Azir 13 Kalau dari Ade Noval sendiri Pembuatan dari robot ini kira-kira terinspirasi Dari mana sih? Kenapa isi? Kami itu terinspirasi karena Inisiatif ingin membantu masyarakat sekitar Soalnya sekarang kan banyak utuh Sampah-sampah di darat, di air Kayak misalnya Di sekolah kita ada kolam renang Kolam renang itu fotor Jadi kita inisiatif Mau buat robot amfibi Bisa di air, bisa ngambil sampah Jadi kedepannya harapan kita CSC itu bisa pakai robot Sampah-sampah di kolam pakai robot Ini praktis ya Lebih enak ya Kalau dari Pembina juga ya Dari tim-tim robot dari SMP Al-Azir 13 Kira-kira Upaya yang dilakukan Agar mereka bisa Membuat robot Kemudian pelatihan apa yang diberikan Sehingga mereka bisa Maksudnya karya yang Luar biasa Sempat menang juga di buah perlombaan Ya Alhamdulillah Kemarin sempat menang Di juara 2 Di Amfibi Jadi memang Anak-anak kami bekali Pertampilan elektronika dasar Di sana ada ekstrakuler robotik Jadi pembelajaran yang pertama Mereka kenal komponen elektronika Kemudian merakit komponen elektronika Menyolder begitu Sampai jadi komponennya Kemudian merakit robotnya sendiri Dan sebenarnya ada lagi Yaitu robot programming Nah ini programming ya Ya Yang ini manual Yang ini manual Ada lagi ya Kemarin programming di 2 minggu yang lalu Kira-kira 1 di situ Oke Kalau merakit robot pemusaha ini Nah Kira-kira ini dari pihak Dari guru sendiri Memberikan Sebenarnya apa yang dibutuhkan Dalam membuat robot-robot Seperti ini Pak Ini kan konsepnya dari anak-anak Sebenarnya Ini konsepnya dari sini Cuma kita memfasilitasi Mereka punya konsep seperti apa Kebutuhan mereka Kita modelnya seperti apa Kita carikan solusi Kita berikan pilihan alternatif Oke Ya jadi semuanya anak-anak Nah ini kalau normal sendiri Yang membuat bersama dengan teman-temannya Ada berapa ekstra kulit klarnya Ada 12 anak Ada berapa 12 anak ya Yang membuat robot ini Ini merancang Yang membuat Yang merakit semuanya Ya konsepnya dari kami semua Merancang dari kami Mencari bahan dari kami Lalu dibantu dengan Pembimbing dari pelati robot Jadi Murni dari teman-teman semuanya Nanti kita lanjut lagi Perbincangan Tentang masalah robot ini Tapi ditentu Kita harus juga terbeza Lalu mirsa Tetaplah bersama kami Karena perbincangan khas Jumlah pagi jatim Masih akan segera kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 sendiri sejak kapan sukanya dari kecil dari kecil sukanya dalam hal apa nih dalam sains ini kenapa suka gitu ya asyik asyik jadi kalau apa kita udah baca gitu ya terus sekarang kan saya udah ikut esku robotika nah di esku robot ini kita diajarin cara membuat robot bagaimana program programannya terus pengolahannya bagaimana proses kerjanya jadi sains itu yang banyak berarti sukanya diaplikasikan dengan robot ini oke nah ini salah satu dari pihak sekolah juga memberikan kepada anak-anak ya Pak ya biar bisa belajar sains dengan mudah ini kalau dari novel sendiri ini robot ini memiliki kemampuan untuk mengambil sampah ya di dalam air ini dari beberapa kelemahan depannya nanti akan membuat robot akan seperti apa rencana ke depan bikin depan untuk membuat ini lebih sempurna lagi jadi kalau buat yang robot Amphibie ini kita mau sempurnakan jadi kontrolnya itu jadi namanya kontrol pakai jadi masih ada kabel ya nanti kedepannya kita mau pakai antena jadi banyak apapun bisa kita jangkau dengan robot tersebut nah terus depannya lagi kita mau buat robot apa memberantas lancar paku sekarang kan di jalan-jalan itu banyak modus lancar paku sekolah saya sendiri saya sendiri berinisiatif untuk buat robot pemberantasan lancar paku jadi itu sistem kedaya pakai sensor logam oke sensor terutunya logam terus kita dengan magnet dimasukkan dengan kotak container jadi itu yang akan terus dibuat tapi masih tertarik dengan robot Amphibie ini ini kan terlalu masih jarang kalau di Indonesia sendiri ataupun kalau mungkin yang sudah masih terkenal robot Racer yang masih sepertinya mereka memberikan manfaat ya kalau ini memberikan manfaat kalau kedepannya bapak ini sebagai bumbing kedepannya masih kayak aplikasi dalam pembatasan demo kalau terlebihannya apa bisa bermanfaat untuk dapat manfaat sampah secara real ini kan cuma bola-bola contoh aja Pak sebenarnya kalau ini mau komponennya mau diperbesar kuat jadi jadi ini kan anak-anak terkirasi dari robot kontainer yang pengangkut truk sampah itu terus dibuang ini persisif sistem seperti itu kalau mau dibuat seperti yang novel bilang tadi membantu Pak apa namanya yang diperbesarkan sekolah itu hanya diperbesar komponennya diperkuat rangkaiannya diperkuat jadi sebenarnya ini cuma kecil kita aja kalau mau diperbesar jadi kalau kan dalam kecil ini biayanya sekitar 1,5 juta tadi dengan barang-barang bekas nanti sudah besar Pak apakah masih tetap pas dengan barang bekas kan apakah memungkinkan dengan sangat memungkinkan sangat memungkinkan jadi nanti akan dibuat seperti apa Pak kalau sudah besar nanti prinsip kerjanya sama sebenarnya kita usahakan untuk menekan biaya jadi barang-barang bekas tetap bisa tetap ya diupayakan karena kan banyak logam jadi penyanyi anak-anak ini teknologi itu tidak harus mahal teknologi itu bisa menjadi murah ke penyanyi anak-anak kalau bisa teknologi itu tidak berupa animasi seperti ini bisa bermanfaat dari teman-teman dari robot ikanah kalau novel sendiri dalam membuat robot ini kemarin ada kesulitan nggak sih novel dalam merakit atau mikir gimana ini biar bisa angkat biar bisa japit sendiri kesulitannya itu pada saat mencari keseimbangan dalam berjalan di airnya yang jadi tantangan utamanya paling pertama terus selesai ditemukan apa ya solusinya nah kita aku coba itu lebih berat ke depan akhirnya dibelakang itu kita kasih jajalan berat jadi akhirnya bisa imbang oke terus tantangan lagi ada apa lagi penjapitnya jadi penjapitnya itu kan kalau masuk air mesinnya akan air kan bisa rusak nah akhirnya kita mesinnya itu kita bungkus pakai lakban lakban plastik sehingga waktu masuk air jalan di air yang kena rode itu nggak nyiprat ke mesinnya jadi penjapitnya tetap bisa bekerja ini yang masih akan disempurnakan yang masih terus diupayakan nah kalau novel sendiri kan sudah membuat robot yang tentunya robot amfibi kemudian kemudian tentunya akan bermanfaat bagi lingkungan ya kalau novel sendiri melihat sempat diperingati dari bumi kira-kira novel akan memiliki tentang lingkungan seperti apa sih akan mempunyai visi dalam lingkungan jadi lingkungan itu kan kita bersama jadi sebenarnya lingkungan harus kita bersama juga nah saya sendiri karena kebetulan memiliki hobi dalam robotik jadi mau saya manfaatkan dalam menjaga lingkungan itu sendiri sehingga robot ini saya manfaatkan sebagai membuat robot-robot cleaner untuk menjaga lingkungan di kehidupan seharian nah ini salah satunya sudah berhasil dibuat dan kemudian sudah berhasil diperlombakan dan juga mereka dukungan dari sekolahnya Pak nah sekolah sudah memberikan dukungan memberikan dukungan baik materi kemudian pemberian dana dan selanjutnya ini kan pemberian mereka kan terbatas nih Pak kira-kira mereka kan dioptimalkan sampai kapan ketika mereka masuk sekolah mereka dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi dan lebih sebera dari ini Pak kami selalu melakukan regenerasi jadi tahun lalu anak-anak yang kelas 9 memang kita konsentrasikan ke lulusan untuk jalanjut untuk yang kelas 7-8 ini harus bisa meneruskan jadi dari kelas 7 mereka sudah? bisa ya sudah langsung kita membuat kayak gini ini dapat mendampingan secara langsung atau mereka semua diajari merakit atau mereka secara full merakit gabungan semuanya dari pembimbing, dari pembina, dari anak-anak tim robot ya semuanya mulai dari merakit kemudian ya merancang bangunannya ya semua ini terjadi sebuah robot ini sudah dikasih nama belum robotnya? ini yang robot robot Amphibie kemarin yang juara namanya timnya kita akan luarkan dua tim ya sekian dan tim terima kasih sekian terima kasih ini namanya sekian atau terima kasih? yang juara sekian ini akan terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi nah kenapanya kalau kita berpikir masalah tentang robot kan teknologi akan semakin berkembang kalau kita lihat di negara-negara luar teknologinya semakin bahkan robot sudah menyerupai menyerupai bentuk manusia kalau dari pihak ini nanti mereka apakah akan diajarkan hal-hal untuk berkembang lebih dalam lagi nih Pak? ya yang jelas kita akan ajarkan hal-hal yang lebih berkembang lagi ini nanti pengembangannya masuk ke robot transporter oke jadi kalau seperti ini kan manual dijalankan melalui stick statistik yang otomatis itu juga masih manual nah nanti kita kembangkan pakai programming memang harus butuh waktu yang awal juga untuk mengajar mereka baik kita ternyata lebih dulu kita ternyata lebih dulu dan berpikir setelah bersama kami karena perbincangan khas JUR dan Bagi Jatim masih akan segera kembali saat lagi terima kasih telah menonton! wow wow what is that thing lying on the ground Terima kasih telah menonton 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 Ini Terima kasih telah menonton